Ombak membentuk lipatan, menerjam dari arah belakang, tubuh ragu tersantak ke depan, membetul beton-beton, terkorok ribuan meter, bocah-bocah itu bagai kapas, bagai kapas terlilip guluman ke laut, terdampar di tanah datar, menghapus jejak-jejak di pasir, lejaplah tawa, raiplah canda, oh Nestapa Aceh dalam nyeri dan berit kami, jangan kalian tanya lagi dimana bandar Aceh, dimana berlaku, dimana terung, jalan, lalu, luka, lele, silu, peta-peta telah bayar, terlipat dalam guluman laut. Peringatan tsunami yang digelar setiap tahun adalah salah satu upaya pemerintah Aceh untuk mengedukasi generasi penerus bangsa, untuk selalu siaga dan tangguh bencana, karena sebagaimana diketahui, Indonesia, khususnya Aceh, adalah daerah yang berada dalam kawasan cincin api dunia. Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur karena pandemi COVID-19 sudah melandai, sehingga peringatan tsunami bisa digelar seperti hari ini. Gubernur menjelaskan edukasi tetap menjadi poin utama dalam setiap peringatan tsunami. Selain itu, secara keilmuan, kita harus sadar terhadap fenomena alam. Selain itu pula, kita juga ingin menjadikan tsunami ini sebagai pariwisata saintifik, pariwisata sejarah, dan pariwisata fisik alam sebagai pelajaran penanggulangan fenomena alam kepada anak cucu, kata Nova. Gubernur mengajak semua pihak untuk menjadikan momentum peringatan tsunami sebagai serana untuk meyakinkan masyarakat Aceh dan mengedukasi generasi muda agar semakin memahami makna siaga bencana tangguh bersama. Dalam sambutannya pula, gubernur juga mengajak masyarakat Aceh untuk mengenang kembali jasa serta keterlibatan warga dunia terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Peringatan 17 tahun tsunami Aceh juga diisi dengan tausiah singkat dari pencerama sekaligus ahli geologi Ustadz Faisal Andriansyah. Dalam tausiahnya, Ustadz Faisal menyampaikan sejumlah kejadian dan fenomena alam yang mungkin terjadi khususnya di Nusantara yang berada pada jalur cincin api dunia. Upaya yang mengedukasi masyarakat dan generasi penerus adalah sebuah keharusan karena hanya dengan pemahamanlah masyarakat dapat meminimalisir resiko bencana, ujar Ustadz Faisal. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menjadi tamu kehormatan pada peringatan tsunami tahun ini mengajak masyarakat bermuhasabah di mana 17 tahun lalu kita diuji dengan tsunami. Kini kita diuji dengan pandemi COVID-19. Mari bersama kita tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa setiap peristiwa adalah pelajaran dan setiap tempat adalah sekolah, setiap makhluk adalah guru. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, marilah kita selalu mengambil hikmah, ujar Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, pria yang juga merupakan perancang Museum Tsunami Aceh ini menjelaskan bahwa mendesain Museum Tsunami Aceh adalah karyanya yang paling emosional. Di tahun 2007, 14 tahun lalu, masyarakat Aceh mempercayai saya untuk menitipkan memori kolektifnya melalui sebuah karya namanya Museum Tsunami Aceh. Saya sebagai arsitek kala itu sudah mendesain banyak bangunan tapi mendesain yang paling emosional dan meneteskan air mata adalah pada saat mendesain Museum Tsunami Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!